Terima kasih Anda sudah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Dalam pengajian setiap selapanan, banyak dikupas tentang mengingatkan kembali ilmu agama Islam dengan mengkaji kitab seperti Tambihul Ghofilin, Ihya Ulamuddin, dan lain-lain. Dulu pengampu pengajian ini adalah Ki Haji Muhammad Hasan Almarhum. Kini, pengajian utama dan kepengasuhan pesantren diteruskan oleh putra-putri Ki Haji Muhammad Hasan. Ki Haji Muhammad Hasan lahir pada Jumat Kliwon 1 Januari 1932 Masahi. Sedari kecil, ia telah dididik dengan pendidikan agama yang ketat oleh kedua orang tuanya. Menginjak dewasa, ia kemudian menuntut ilmu ke pesantren di Tuban, yakni pesantren Rodototolibin di Tanggir, Singgahan. Setelah berguru kepada Ki Haji Musleh atau Ki Haji Soim, lepas dari Tuban, ia kemudian mondok ke Ma'at Al-Ihsan Jampes Kediri, Jawa Timur, yang diasuh Ki Haji Ihsan bin Dahlan Al-Jampesi. Seh Ihsan bin Muhammad Dahlan, lahir tahun 1901, wafat 15 September 1954, adalah seorang Ki Haji tradisional, produktif, pengarang kitab seperti Kitab Surajut Tolibin, Tasrihul Ibarot, Minhajul Imdad, Hirsyadul Ikhwan Fibayani, Al-Hukmu, Al-Kohwa, Waddukhon. Belum puas menuntut ilmu dari kediri, Ki Haji Muhammad Hasan kemudian melanjutkan ke Pondok Soditan, Kecamatan Lasem, Merembang, yang diasuh Ki Haji Maksum, serta pesantren Baholil Kabupaten Bangkalan. Tahun 1954, Ki Haji Muhammad Hasan pulang dari pesantren Tuban dan kemudian mendirikan bangunan kecil kira-kira empat kamar berukuran 7x12 meter untuk tempat tinggal anak-anaknya, juga untuk mengaji dan belajar kitab. Ini menarik minat anak-anak di sekitarnya. Seiring berkembangnya waktu, karena masyarakat masih minim pengetahuan agama Islam dan banjar negara pada waktu itu terkenal sebagai daerah abangan, Ki Haji Muhammad Hasan mulai memberikan pelajaran dasar keislaman kepada masyarakat, dari bagaimana cara berwudu, sholat, dan sebagainya. Di Pondok ini juga dilakukan pengobatan gangguan jiwa, karena banyak masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Salah satu putera Ki Haji Muhammad Hasan, yakni Ki Haji Hamzah Hasan menceritakan, Kebetulan sejak dari pesantren, bapaknya mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan penyakit gila, dan melalui pengobatan itu banyak yang sembuh. Setelah sembuh, pasien ingin berbakti kepada Allah SWT. Mereka telah diingatkan, karena sebelumnya lupa. Lalu muncullah kalimat Tambihul Ghofilin, yang artinya mengingatkan orang-orang yang lupa. Kemudian kedua kata ini dijadikan sebagai nama pesantren. Pujar Ki Haji Hamzah Hasan, pengasuh pesantrennya sekarang. Seiring perkembangan waktu, pada saat geger tahun 1965, banyak orang yang berlindung di pesantren Tambihul Ghofilin sambil membelajari ilmu hikmah. Mulailah nama pesantren ini dikenal oleh berbagai kalangan dan santri mulai berduyun-duyun datang. Para santri pria dan wanita ditempatkan di asrama. Amalan rutin dari Ki Haji Muhammad Hasan adalah selalu sholat berjamaah di masjid yang ada di dalam komplek pesantren. Selain itu, ia juga mendawamkan mandi malam dan berlanjut dengan sholat tahajud. Hal yang menarik dari Ki Haji Muhammad Hasan adalah dalam mendidik anak-anaknya untuk menjadi seorang pengembala umat. Pola kepemimpinan ala Rasulullah SAW yang diajarkan adalah menjadi seorang pengembala yang bisa ngaret, ya bagaimana memelihara kambing yang banyak, namun tidak pernah nedak atau melanggar. Jadi itu menggambarkan ketika kita hidup di kehidupan umum tentunya. Maksudnya ketika bisa mengatur kambing, maka kita bisa mengatur manusia. Jadi itu yang sangat luar biasa dan membentuk saya. Tidak harus bisa mengaji saja. Jadi abah yang paling luar biasa itu adalah mendidik saya menjadi anak yang persegi, bukan menjadi anak yang beliki. Beliki itu biasanya hanya mengaji saja. Tapi kalau persegikan, bisa ngaji, politik bisa, ekonomi jalan, artinya ilmu komplit. Semua serba bisa. Kata Ki Haji Hayatul Maki, putra kedua yang sekarang membuka pesantren Alif Bah Mantri Anom. Dalam hal cita-cita, Ki Haji Muhammad Hasan membekali anak-anaknya dengan filsafat, niat ingsun nandur pering. Muka-muka cili keno kange suling, keno kange gede keno kange koe lodong. Niat saya menanam bambu, kecil bisa menjadi suling, kalau sudah besar akan menjadi tempat membawa air. Artinya bahwa bambu itu ketika dibiarkan maka bambu itu sebatas sebagai gedek atau bahkan sebagai alat untuk memasak. Tetapi ketika bambu kecil itu dirawat dengan luar biasa, maka akan menghasilkan suara atau nada yang sangat indah. Jadi ketika kecil saja bermanfaat, apalagi kalau besar, tentu lebih bermanfaat. Ki Haji Muhammad Hasan adalah seorang yang arif dan hidup sederhana dalam keseharianya. Sering bersilaturahim dan dekat dengan masyarakat serta ulama sekitar. Dalam hal rejeki, Ki Haji Muhammad Hasan tidak pernah merasa takut dengan rejeki. Jangan kalah sama kepompong dan ngaranggati. Kepompong mati meninggalkan rumah dan ngaranggati tetap pisah hidup. Apalagi kita manusia yang dibekali akal dan pikiran. Mesti dijamin rejekinya oleh Allah SWT. Kata Ki Haji Muhammad Hasan suatu ketika. Amalia rutin Sang Kiyai ini adalah rajin sholat malam dan sholat berjamaah di masjid yang berada di sebelah barat pondok. Uniknya, walau dahulu bangunan masih terpisah oleh sungai, bahkan sering banjir ketika hujan deras, Sang Kiyai tetap istiqomah berjamaah di masjid, padahal lokasi masjid terpisah oleh sungai. Sang Kiyai ini ternyata mengarang sebuah kitab kumpulan doa untuk penyembuhan dan menolong orang lain. Kitab kumpulan doa ini tersimpan hanya untuk keluarga dan tersimpan terapi oleh Ki Haji Hayatul Maki. Kitab kumpulan doa ini terbilang unik, sebab hanya diberikan saat umroh terakhir Ki Haji Muhammad Hasan di Makkah. Saat di masjidil haram, ia memanggil semua puteranya dan memberikan kitab ini kepada khus hayat untuk diamalkan. Seolah ini menandakan pesan bahwa Ki Haji Muhammad Hasan akan segera berpulang. Tepat tidak berapa lama pulang dari Makkah, ia jatuh sakit. Ki Haji Muhammad Hasan wafat pada selasa lagi 25 Desember 2007. Pada usia 75 tahun dan dimakamkan di kompleks pesantren Tambi Hulhofilin Mantri Anom Kecamatan Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ia meninggalkan tujuh putra-putri yaitu Siti Hamdah, Ki Haji Muhammad Hamzah Hasan, Ki Haji Hayatul Maki, Siti Himaroh, Kus Hakim Annai Saburi, Mustakim Almarhum, dan Zulaiha. Terima kasih telah menonton!